Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KPM dimanapun anda berada Nah di Sobat KPM kali ini saya akan memberikan informasi penting khususnya untuk KPM PKH dan BPNT ya Dan disini saya mengingatkan kembali kepada semua KPM Bahwa saat ini masih proses penataan data dan perapian data Jadi belum ada proses untuk penyaluran baik PKH tahap 3 maupun BPNT Juni-Juli Jadi tolong KPM jangan termancing berita yang beredar ataupun postingan bahwa PKH tahap 3 sudah cair Ataupun ada postingan BPNT sudah masuk KKS saldonya Semua itu merupakan berita yang tidak benar alias hoax ya Jadi sekali lagi saya himbaw kepada teman-teman Agar KPM disini tidak mudah ataupun terpancing berita maupun postingan dari grup manapun Ataupun di sosial media manapun ya Tentang masalah ini Karena dari sumber kemensosnya itu belum ada turun ya Jangankan pencairan ya Untuk SP2D saja ini belum turun Bahkan data KPM pun masih dilakukan Untuk penataan sesuai kelompok usia serta golongan KPM Oleh dirjen yang akan mengelola ya Jadi mana mungkin ya ada pencairan Sesuatu yang hal yang tidak mungkin ya Karena ini memang belum ada dari kemensos ya Nah seperti itu Untuk sekedar himbawan kepada teman-teman ya Melakukan verifikasi ya Kelayakan di 6NG Untuk PKH status ya Itu keterangannya sudah proses ya Untuk bank periode tribulan 2 2022 Untuk PPNT statusnya ya Juga keterangan sudah proses bank Atau PT POS periode Mei 2022 Nah itulah ya yang memiliki kesempatan cair Kembali PKH tahap 3 Ataupun BPNT alokasi Juni-Juli Namun jika teman-teman disitu memiliki keterangan gagal OMSPAN Kemudian tidak terdaftar PM penerima manfaat Baik status keterangan Ataupun periode ada tanda strip Nah itu periodenya untuk PKH bulan tribulan kedua Yaitu 2022 Kemudian periodenya untuk BPNT bulan Mei 2022 Dan jika ada tanda strip seperti itu Maka bisa dipastikan tidak cair teman-teman ya Kemudian informasi selanjutnya Yaitu untuk KPM yang kemarin belum menerima Atau belum masuk ke KKS bantuan BLT minyak goreng Alokasi April, Mei, Juni Untuk saat ini sudah ada kembali penyaluran ke KKSnya ya Jadi buat KPM PK murni khususnya Apabila kemarin hingga kini belum menerima BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Itu bisa melakukan cek secara berkala ke ATM ya Karena mulai hari ini sudah mulai ada saldo yang masuk Bagi yang belum terima kemarin hingga kini ya Sementara kemungkinan mulai hari ini Pemerintah akan memulai pembelian minyak goreng curah Dengan memakai aplikasi peduli lindungi Yang mungkin harganya itu bisa 15 ribu per liter ya Nah demikian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan untuk kesempatan kali ini ya Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya